Tidak hanya pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU di setiap kecamatan, akan tetapi pihak pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun ini juga akan melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap setiap komponen fasilitas umum ini. Perawatan tersebut menelan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari, Ferry Ardiansyah mengatakan bahwa pemeliharaan penerangan jalan umum ini nantinya akan dilakukan di setiap ruas jalan yang tersebar di 8 kecamatan. yakni terbagi dalam beberapa item seperti belanja material jaringan, instalasi, dan pembelian kelengkapan teknisi PJU. Meski dana yang dialokasikan ini mencapai senilai miliaran rupiah, namun kucuran ini dinilai tidak mencukupi untuk mengoptimalkan seluruh fasilitas PJU. Hal ini lantaran mengingat tidak sedikit fasilitas PJU yang saat ini sudah terpantau mengalami kerusakan. Untuk pemeliharaan, yaitu pemeliharaan rutin penerangan lampu jalanan, di anggaran kita untuk tahun 2020 ini 1,5 miliar. 1,5 miliar di mana itu dibagi belanja material jaringan dan instalasi selanjutnya untuk kelengkapan teknisi pemeliharaan. Pirdana Atrio, Jambi TV